Intro Selepas turunnya Robert Alberts dari kursi kepelatihan Persib, Budiman ditunjuk sebagai pelatih pengganti sementara. Separuh nyawa saya menghilang. Nomor mengenai siapa sosok pelatih pengganti pun merebak, termasuk di kalangan pemain. Posisi kedua di tim ini tidak cukup. Tahun lalu kita peringkat kedua dengan squad yang sama dan ditambah pemain-pemain yang baru dari tim. Nah, spirit pemain-pemain itu berkualitas. Itu saat yang berat kita posisi di bawah. Saya ingin menangkapi, saya ingin menangkapi gol. Seperti yang saya bilang, kenapa saya ingin menangkapi gol? Apa masalahnya? Persib terpuruk di awal musim. Peringkat 17 bukanlah tempat yang seharusnya didiami oleh sebuah klub yang musim lalu bertengger di peringkat kedua. Kita sebagai pemain harus sebisa mungkin mengangkat tim ini di saat yang kita tahu di situasi itu sangat berat lah buat saya sebagai pemain, buat versi Bandung juga. Mungkin awalnya itu ketika performa tim yang berkala kurang baik dan kurang memuaskan, tentunya kita di internal menjadi salah satu orang pertama yang worry gitu. Yang worry tentang performa tim, what if it gets worse and worse and worse and worse. The discussion about what's gonna happen next, udah terjalin sebelum turunnya pelatih kita yang sebelumnya. Dan memang ketika sampai coach yang sebelumnya turun pun, kita akhirnya ada emergency meeting. Maka kita dari Board of Directors juga sudah melakukan evaluasi bersama dan memikirkan potensi-potensi pelatih yang eventually bisa bergabung dengan kita. Karena saya tidak mau ikut campur di urusan kepelatihan, saya fokus di latihan aja. Jadi tidak ikut campur masalah seperti itu. Untuk komis sendiri gitu, maksudnya kayak tidak pilih-pilih pelatih gitu. Ya maksudnya ketika pelatih ini memimpin atau misalnya si A, si B gitu, tapi nggak peduli gitu. Keputusan sulit dihadapi manajemen. Salah satunya adalah bagaimana pergantian pelatih baru di tengah jalan berpotensi mengubah komposisi tim yang sudah berjalan. Dalam melakukan sesuatu kita pasti membutuhkan proses pembanding sebenarnya. Jadi termasuk dalam hal pemilihan pelatih, itu kalau nggak salah waktu itu ada tiga. Ada satu yang memang punya nama besar juga di Asia Tenggara. Tidak perlu disebutkan namanya. Ketika kamu berbicara tentang rumour di Persib, ada 100, mungkin 1.000 rumour. Jadi saya tidak tahu siapa yang akan menjadi pelatih. Belum sempat ada prediksi karena belum ada bayangan rumor-rumour aja pelatih dari Malaysia, terus dari mana gitu. Cuman belum tahu siapa yang bakal mengganti. Ya pasti kita sebagai pemain di kejadian itu pasti saling berdiskusi. Saling, wah sini, sini, si A, si B, si C. Tiga nama ya. Kita ajak diskusi dan bicara. Termasuk untuk memahami perencanaan mereka seperti apa, targetnya seperti apa. Nah untuk bisa melakukan itu, dia harus bisa mengerti sepak bola Indonesia. Dia harus bisa mengerti karakter pemain Indonesia. Dan dia juga harus bisa mengerti fandom yang ada di Indonesia seperti apa-apa. Mungkin ini bersama Pak Glenn dan Pak Teddy, kita align-kan dulu goals-nya kita. Mungkin kalau bisa kita align, ada dua ya waktu itu. Yang pertama, kita butuh seorang pelatih yang bisa menghasilkan result yang cepat. Memberikan impact yang konkret kepada tim karena kita nggak mau terpuruk the rest of the season. Tapi, on the other side, kita juga mau someone yang bisa long term sama kita. Karena kita di Persib mempunyai visi yang besar. Kita juga ingin memiliki pelatih yang bisa mendukung visi kita ini. Dua hal filterisasi itu yang akhirnya kita tercetuskan nama Luismia yang sebenarnya memang tidak asing ya di Persib atau di Indonesia. Menentukan kandidat hanyalah langkah pertama dari banyak langkah yang harus ditempuh manajemen. Saat itu, Persib masih belum mengetahui apakah Luismia bersedia setidaknya hanya untuk bernegosiasi. Setelah melihat dari rekam jejak dari semua kandidat, Memang Luismia mempunyai kelebihan karena memang sudah pernah melatih timnas Indonesia. Berarti paling tidak Luismia sudah mempunyai latar belakang mengenai karakter pemain-pemain Indonesia. Kemudian kemampuan dan cara bermain di Indonesia. Jadi, pasti memang mempunyai nilai lebih. Dan atas dasar pertimbangan itu, akhirnya diputuskan untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan Luismia. Luismia itu sebenarnya pernah kita hubungi tahun 2018. Tapi mungkin beliau juga tidak ingat. Karena satu hal dan yang lain ya ibaratnya belum jodoh lah ya. Jadi, ketika saya kembali WhatsApp beliau di tahun 2022 kemarin. Dan dia merespon teksnya dengan sangat amat baik. Dan dari situlah kita berawal untuk berdiskusi tentang posibilitas Coach Luismia bergabung bersama Persib. Se puse montato conmigo a Gabriela, Que esta aqui no el club. Hablaba un español perfecto. Yo no la conocía pero me senton yo mucho el español que tenía. Me explicó muy claro la situación del club, lo que querían. Mungkin satu hal yang dia tanyakan di awal ketika kita berdiskusi Adalah selain dari result yang kurang memuaskan. Hal apalagi yang membuat lu gak happy sama your current coach. Which for us it shows seriousness, it shows willingness for him to learn from day one Untuk mengenal Persib lebih jauh di luar dari result apapula itu sebenarnya. Respon dari Luismia cukup bagus. Namun Persib tetap tidak bisa berlama-lama dengannya. Di sisi lain, internal team terlihat tegang. Menyambut laga berikutnya selepas Robert tidak lagi mengambil Nahoda. Untungnya, Budiman mampu memberikan kemenangan bagi kita semua. Jadi setelah percakapan kita pertama lewat Whatsapp, satu minggu kemudian itu full seperti speed dating ya. Jadi kita konstan komunikasi baik secara telepon maupun secara Whatsapp. Video call juga kita lakukan bersama-sama dengan Pak Glenn dan Pak Teddy untuk coach Luismia. Kemudian bisa mempresentasikan lebih lanjut plan-plan beliau terhadap Persib apa saja yang akan dia lakukan. Pergantian-pergantian apa saja yang dia butuhkan juga untuk bisa menunjang kinerja dia di Persib. Dan, pada 2-3 sepanjang setelah, saya memperkenalkan melalui kekuatan dan kepercayaan yang memiliki kekuatan. Itu berbeda dengan baik, jadi coach Mia juga menanyakan berbagai macam hal tentang visi kami di Persib seperti apa. dan short term sama long term goals kita juga kayak gimana. Jadi, throughout the process, I think one thing yang sparks us itu konsistensi dari jawaban-jawaban Coach Mia, di mana dia emphasizing on values, process, sama character building, yang menjadi fondasi utama sebelum kita berbicara tentang teknis dan cara bermain di lapangan. Persib dikejar tenggap. Budiman tidak bisa berlama-lama menangani tim. Terkait lisensi kepelatihan yang belum dimilikinya. Ya itu mungkin kita bisa melakukan 3, 4, 5 kali diskusi. Termasuk kita juga sodorkan nama-nama pemain yang kita miliki. Termasuk Luis Mila juga menonton 4-5 pertandingan Persib sebelumnya. Dan itu, untuk saya, itu adalah permintaan. Perkaitan untuk mencoba mereka ada sejabat pada pengenalan dan melalui kong-kong saat ini berlaku. Pertanyaan yang memiliki berkaitan keku-kong saatnya kekuatan, bagi ketika orang kulit, bagi saya bertanya, bagi saya mencoba. Dan atas dasar hal-hal tersebut, kemudian kita melakukan negosiasi yang lebih lanjut. Negosiasi di mana persyaratan yang berikutnya yang disyaratkan oleh Louis Milla adalah dia akan membawa dua asisten. Satu asisten teknik dan satu lagi asisten untuk performance. Kedua asisten yang dibawa Louis Milla kali ini berbeda dengan yang dia gunakan saat melatih Timnas Indonesia. Untuk Persib, Louis Milla menyodorkan dua asisten muda yang diharapkan membawa perubahan dengan inovasi barunya. Carlos Grande Rodriguez, Carlos O'Garande. Nama saya adalah Manuel Pérez Cascajana. Saya pikir bahwa situasinya berbeda dengan saya sebelumnya, tapi saya pikir bahwa saya harus berubah. Saya pikir bahwa perubahan berbeda dengan masa yang berbeda, saya pikir bahwa perubahan berbeda dengan orang-orang yang berbeda. Bersama untuk menyokongkan saya, bahwa keputus berbeda dengan saya. Berita pendekatan tersebut berbaya. Carlos, Louis dan saya, kami berberang-baik diparankanще saya. Dan setelah blah, ketika saya berbaya, saya mulai perikiri berbaya di Google tentang pertandingan, tentang diberapa masyarakat. The first thing I did was like searching about Bandung as a city, the supporters, because for me the supporters are very important. So I start to realize where I'm coming, we are in a big, big, big team. I'm going to a big club, I'm going to a club with great supporters. Most, I think it's the biggest team in Asia. Beberapa syarat dari kedua sisi mampu disanggupi. Negosiasi diakhiri dengan kata sepakat. Terjalinnya kesepakatan dengan Luis Mia ini pun langsung diumumkan manajemen PT Persib Bandung Bermartabat pada 19 Agustus 2022. Kabar ini tentu disambut gembira oleh tim Persib. Memang, Luis Mia bukanlah orang baru bagi beberapa pemain. Namun, ia tetaplah harapan baru bagi Pangeran Biru. Mungkin kerja sendiri gak nyangka kalau Luis Mia yang bakal datang ke Persib taunya itu cumannya dari media Persib aja. Tiba-tiba langsung Luis Mia dan langsung kaget. Wah, kaget plus senang juga. Saya di timnas sama Pak Luis. Saya memiliki harapan baru. Karena Persib berada di papan bawah. Mungkin dengan kedatangan Coach Luis Mia ini bisa membawa Persib jadi lebih baik. Dan nyatanya, baik. Sebenarnya tadi udah pernah ketemu di seleksi ASEAN Game. Jadi gak terlalu kaget pas ketemu sama Coach Mila. Karena udah paham karakternya, udah paham cara main bola kita bakal gini nih. Jadi udah paham. Bahkan, pengumuman perekrutan Luis Mia sebagai pelatih Persib itu menjadi motivasi tersendiri bagi tim yang tengah berada di Seleman. Pas pengumuman Wila, kita lagi sebelum bermain lawan Selemanan masih ingat ya, lagi meeting kita, diumumin lah semitin. Dan saya lihat ekspresi semua pemain itu excited semua. Dengar kabarnya ya, mungkin beda dari auranya, dari motivasi pemain, dari semua kebersamaan, dari pertama itu sih. Aura haus akan kemenangan, dan kebersamaan itu pun terbukti di lapangan. Persib tampil dominan, dan menguasai pertandingan. Persib meraih kemenangan tandang perdananya di Liga musim ini. Tepat di hari diumumkannya Luis Mia sebagai pelatih Persib. Kabar itu terwujud nyata. Mia tiba dan resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala. Terima kasih kontrak, dua tahun yang nonsif pertandingan. Perkenalannya di Bandung berlangsung sederhana. Karena kita tahu, ujian sebenarnya bukan terjadi di balik meja. Tapi di pinggir lapangan, untuk memimpin Persib di setiap laga. Namun berikutnya, sentuhan awal Mia tak semulus yang dikira. Jalan berliku, mewarnai proses debutnya. Berlikunya jalan Mia itu, diawali dengan kedatangan pertamanya ke GBLA. Dari tribun dan di hadapan matanya langsung, tim barunya itu tertinggal. Ada waktu itu kepikiran, kenapa enggak minta masukkan Luis Mila ya. Sehingga atas dasar keinginan untuk menang dan ya mudah-mudahan bisa membalikkan situasi dari ketinggalan di baga pertama. Akhirnya, di halftime, coba nanya Luis Mila, ada masukan apa enggak dari pertandingan di baga pertama? Dia memberikan masukan untuk bisa memperbanyak jumlah pemain yang berada di daerah pertahanan lawan. Tapi kan pada akhirnya kan keputusan memang tetap di tangan tim pelatih pada saat itu. Tapi, apapun masukan dari tribun itu, ia akan tetap di tribun. Perjuangan tetap ada di lapangan. Meski sempat bangkit, pada akhirnya Persib tetap tak mampu mengejar ketertinggalan. Banyaknya peluang ini menjadi modal penting untuk laga berikutnya. Rencananya, laga tandang melawan PSM Makassar menjadi pertemuan pertama Mia dengan calon anak kasuhnya. Di bandara, ia bergabung dengan rombongan pangeran biru yang bertolak ke pare-pare dan memimpin langsung jalannya official training. Semua pasti di tim, di semua pemain, kalau ada seseorang yang datang baru itu ingin menampilkan semaksimal mungkin. Semua pemain pengen menampilkan yang sebagus mungkin. Dia kenal banyak pemain, dari sebelumnya karena dia berada di tim nasional, jadi dia kenal beberapa pemain dari Persib. Tapi saya tidak tahu jika dia kenal saya sebelumnya atau tidak, jika dia suka atau tidak. Jadi, saya harus melakukan yang terbaik. Jadi, saya tidak peduli jika dia suka atau tidak, saya akan menjadikan dia di tim nasional. Dan itu yang saya lihat di pertama datang latihan itu, pemain excited, semangat dan kasarnya mah. Ini saya tuh pantas main di Persib Bandung dan bisa main untuk mengangkat prestasi yang saat ini itu. Namun, rencana hanyalah rencana. Jalan tak semulus yang dikira. Mia Batal menjalani debut pertamanya. Sang internador mendadak demam setibanya di stadion. Kembalan naik, bangga, main bangga, positif. Confidence! Cepat, semua. Jangan jauh-jauh, kita harus dapat haksil ya. Kita kurang dapat 3 poin. Haksilnya yang kita butuhkan. Cepat, cepat! Selama pertandingan berlangsung, ia terpaksa menjalani perawatan di ruang ganti. Tantang! Tadja Marini! Beri Angkat, berbahagia Jamburu! Sobretodo el momento del partido. Antes pude dar la charla, pero no me encontraba bien. Creo que me sento mal. Lo tengo muy claro. Algo que no comí. Perdón, algo que comí, es obvio. Ya, kita tahu di pertandingan awal, ya walaupun ya emang jalannya belum ada di pinggir lapangan. Dan kita hasilnya juga sangat menyecewakan. Tapi itu bagian dari proses yang pertama datang dari seikusi kejadiannya. Proses adaptasi awal Luis Mia dengan Persib, memang berkali-kali mengalami cobaan. Tak hanya gagal debut di Makassar, latihan perdana Mia di Bandung pun juga urung digelar. Persib berduka karena sang kitmen Zulkarnain meninggal dunia. Suasana duka yang mengiringi latihan-latihan awalnya, tak mengendurkan semangat Mia untuk membangkitkan lagi rasa percaya diri Persib. Tidak. 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 Hanya terlihat tak canggung dan langsung menyatu dengan para pemain yang selama beberapa pekan terakhir hanya mereka pantau dari jauh saja. Selamat menikmati. Saya ingat mengatakan bahwa kamu tahu saya. Saya ingat. Dan kamu bisa menjadi lebih baik dari kamu sekarang. Dan dia merasak. Jadi, ya. Saya pikir itu penting. Jika kamu mengatakan bahwa orang lain, maka lebih berada, lebih berada. Jadi, saya pikir itu penting. Pada pertama game, kami datang ke Malam. Saya tidak berharap untuk kembali dengan tangan ke stadion. Jadi, saya pikir itu seperti apa yang saya lakukan di sini. Saya pikir apa yang saya lakukan di Indonesia. Saya pikirkan sedikit. Tapi, di dalam stadion, saya melihat Boboto di sana. Mereka cantik di stadion. Kita mulai menang. Tapi, kami dapat kembali kembali dan menangkannya. Jadi, saya benar-benar dan benar-benar. dan menangkannya. Di bawah arahan para matador ini, Persib mampu kembali ke jalur kemenangan. Dan mulai merangsek ke papan tengah kelas men. Dan tibalah ujian sesungguhnya bagi Luis Mia, melawan sang rival Persija. Jika tim sudah mempersiapkan matang, begitu juga dari sisi panpel. Sebab, laga melawan Persija bagi panpel ini, sejatinya juga ujian sesungguhnya bagi sistem barunya. Terlebih, ini adalah kali pertama Persib versus Persija, kembali digelar di GBLA. Setelah empat tahun terakhir, pertemuan kedua tim ini, selalu digelar di tempat netral. Jadi melawan Persija itu, itu kita ingat bahwa proses, sampai dengan izin keluar, terus kemudian proses penjualan tiket, meskipun dengan persyaratan yang sama, satu tiket, satu NIK, dan harus sudah booster pada saat itu, tetapi terjual habis tiga hari sebelum pertandingan. Tidak hanya tiga hari sebelum pertandingan, dua hari sebelum pertandingan pun, semuanya berjalan baik-baik saja. Bahkan sehari sebelumnya, tidak ada yang pernah menyangka, kabar menyedihkan justru datang saat kita hendak menutup mata. Kalau ingat-ingat lagi ya itu, di hari Sabtu malam, itu kita sudah mendengar ada kejadian yang menyedihkan di Malang, tapi sampai dengan pagi jam 6, belum ada keputusan apapun. Oh, my God. Ah, it's in my heart. My heart is no power, this is more, man. The hardest that I have lived, what I felt in that time, that I never pass on some situation like this, and for me, for me was very hard. Lalu saya telpon, ayah di rumah, gimana kemarin? Gak apa-apa tak? Ya memang sedikit mencekam ceritanya itu. Tetapi, ya baik-baik saja untuk official dan keluarga, maksud saya, bapak saya. Ya. Ya, I remember, early morning, at 6, 7 o'clock, Mark Klock, sent a message to the group like, ya, we're going to play. This is Hugh, and Juppe, one of our captains, say, I don't want to play. I mean, my head is not right now, for playing this match. We have to respect all the, the victims, all the, the people that are suffering right now. so, our position was not to play that match. Because mentally, our players were like, not in the best mood to play this type of match. Dan benar, sekitar jam 8, kami dipanggil, kepolisian, dan, mendiskusikan mengenai potensi-potensi yang ada, dengan adanya kejadian kanjuruan malam sebelumnya. Akhirnya, pada saat itu diputuskan, atas perintah dari PSSI dan Mabes Polri, akhirnya ditunda. terima kasih. 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 Terima kasih.